Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jadi kegiatan kita hari ini seperti biasa, kita laporan dari masyarakat mengenai tersangka yang kita dibuat dengan koba. Dua pengedar yang selama ini memang telah diawasi termonitor tengah bergerak transaksi. Bukan sudah terpantau. Sebelumnya, target ini pun sebenarnya sudah pernah diburu. Namun nekat pelarikan diri bahkan melukai polis. Terima kasih sukses. Kita berdoa. Siap, berat. Tasudi kehilangan lagi sasaran ini. Bermisi menangkap berikut barang bukti, serta bersihkan pengedar dan bandar dari wilayahnya ini. Tim Satres Narkoba Polres Payakubu bergerak. Di pimpin kasat narkoba Ibtu Aiga Putra, jelang tengah malam dimelesat buat mencegah. Ke kawasan tengah arah duo, pengedar ini bakal melintas ruas Soekarno-Hatta Payakubu Barat. Terima kasih telah menonton! Tim pun terus kejar sasaran hingga ke bengkel salah seorang warga. Pelaku sempat berusaha sembunyi di drum hingga kolong mobil. Bang, bau! Dari tempatnya ditangkap, pelaku dibawa ke tempat koplotnya telah diambangkan. Diintrogasi Agung dan Yaksa, tak bisa banyak tingkah dan tak bisa banyak alasan lagi. Pemuda 20 dan 21 tahun ini akui memang tengah antar dan jual sabu. Hasilnya uang ditengah rai, hasil transaksi juga dua paket sabu ditemukan. Kedalam itu, untuk apa? Sabu? Untuk yang jual? Makanya untuk yang jual ya pak ya. Dua paket yang dikali di sabu, dikukus plastik bening, disimpan dalam kotak Rokopeloz, disimpan dalam laci-laci motor Scoopy. Ondanya kebisita ya pak ya. Kepitia kok, ada jari-jari yang mencapai. Kepitia ayam. Hah? Kepitia bang, apa yang ngelihayam bang? Mas, kepitia sih penjualan nangko. Pelaku akui, sabu memang miliknya. Namun menyangkal uang merupakan hasil jual narkoba. Kok piti yang ngelih kok? Piti ayam, saya diunjungi bang, piti ayam. Disebutnya merupakan hasil usaha lainnya perjualan ayam. Kok dijelaskannya dekat gua? Lepi kuang pasang kok. Yo, minyak peang yo. Pak, bank, cileng bank, satu mili lepon, android. Setelah pastikan tak ada lainnya, barang bukti yang didapat ini ditunjukkan pada saksi dan disita. Menghindari warga lebih banyak berkerumun. Dari lokasi penangkapan di pinggir jalan kedua pemuda ini dibawa. Namun belum berhenti di sini saja. Di tengah remas simpan stok narkoba yang belum dijual. Pelaku digelandang ke rumahnya. Polisi menggeledah rumah dan kamar salah satu pelaku ini. Dari tempat tinggal ini, sejumlah barang bukti terkait transaksi didapati. Bersama barbuk yang disita. Dengan sebelumnya diminta memohon ampun pada kedua orang tuanya. Salah satu pengedar ini lanjut dibawa. Buat om pertanggung jawabkan perbuatannya. Juga dibongkar jaringannya. Pesakit Narkoba Perspekumbu hari ini bisa mengamankan dua orang pelaku yang kita duga sebagai pengedar narkotika di sabu. Yang mana salah seorang ini merupakan target operasi antik yang sedang ditaksanakan di jajaran Pulau Sumbar. Dari tangan pelaku bisa kita amankan dua paket narkotika di sabu yang sudah dikemas dan kadiadarkan. Kemudian dengan hasil penyidikan dilakukan oleh tim kami, akhirnya target ini bisa kita tangkap dan kita amankan di Polres. Saat ini tersangka dan berbukti sudah kita bawa ke Polres Paya Kubu untuk dilakukan proses penyidikan.